Pemerintah Rizik Sihab batal bebas dari rutan Barat Simpolri hari ini. Mantan imam besar FPI itu akan masih ditahan 30 hari ke depan dengan kasus yang berbeda. Rizik Sihab yang telah ditahan polisi sejak Desember 2020 seharusnya bebas hari ini untuk kasus kerumunan petamburan dan Mega Mendung karena difonis 8 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun Rizik diperpanjang penahanannya selama 30 hari ke depan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus yang berbeda yaitu kasus tes swab palsu di RS Umi Bogor. Rizik sebelumnya telah difonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab palsu namun saat ini sedang mengajukan banding. Sementara pihak Rizik menilai perpanjangan penahanan tidak relevan karena sudah kooperatif selama proses hukum. Bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang kedua, bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 238 ayat 40. Kemudian yang ketiga, bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami sangat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian yang keempat, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi dapat meminta keadaan terdakwa saksi atau pihak-pihak lain terkait keterangannya. Dan hal tersebut sifatnya tidak wajib. Sehingga penonton!